Terima kasih Disinilah awal bermula, disinilah semuanya akan berakhir Tak ada yang lain, di tanah ini saya dilahirkan Jauh di masa silam, saat alam lingkungan dan segalanya masih sedia kalah Ketika nafsu berkuasa, kerakusan dan perilaku manusia yang durjana belum merajalela Bagaimana nasib masyarakat? Setiap hari harus terus menerus, bahkan bertahun-tahun menghirup udara kotor Setiap hari ribuan ton batu bara diangkut melintasi jalan umum Yang juga digunakan oleh masyarakat Sehingga mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan yang memakan korban jiwa Masyarakat merapi kebupaten Lahat dan teluk sepang Bengkulu Sudah dikepung habis-habisan oleh batu bara Di hulunya ada pertambangan Dan di hilirnya ada PLTU Dimana air dan udara sudah tercemar Hutan sudah banyak yang gundul Dan kesehatan masyarakat terancam akibat aktivitas pertambangan batu bara Banyak masyarakat menderita penyakit ispa dan gatel-gatel pada kulit Harus berapa lama lagi masyarakat harus menderita akibat pertambangan dan PLTU batu bara Sekarang tak ada lagi hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih untuk masyarakat Terima kasih telah menonton 78 tahun tak menyurutkan semangat Jalaluddin untuk berada di garis depan perlawanan terhadap perusak lingkungan Menghilangkan penindasan dan pengisapan atas manusia oleh manusia Sekarang ini benar sekali kalau dalam kata perjuangan dari Kamu Bini Bersihkan Indonesia Indonesia ini berarti kotor Tugas-tugas kalian semuanya Menurut bangsa Kalau kami yang menurut mungkin disurusnya sudah tidak lagi Cuma pesan Supaya teruskan perjuangan bangsa Yaitu mencipta-citakan masyarakat yang adil dan maupun Sekarang ini keadilan hanya sekedar aman Bayangan Tidak ada yang menjadi kenapa Jangan pernah menyaingi lawan Itu ungkapan yang selalu menjadi api semangat Tidak hanya untuk Jalaluddin Akan tetapi juga bagi para aktivis lingkungan yang membersamainya 2017 Jalaluddin mendengar Akan ada pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara Yang akan didirikan di Teluk Sepang Setelah mengikuti beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh Kanopi Hijau Indonesia Dan melihat langsung situasi lingkungan di sekitar PLTU Batu Barak Jalaluddin menyatakan bahwa PLTU Batu Bara harus ditutup Sejak saat itu Hampir tidak ada aktivitas perlawanan terhadap adanya PLTU Batu Barat Luk Sepang Yang dilewatkannya Belajar Aksi lapangan Sampai menjadi pembicara di berbagai media dilakoninya Dokumentasi PLTU yang berada di buku berada di Ngapak Kote Kalau tahu begitu Sampai nira-nira emilikan alat emak penyayang Tidak akan di Teluk Sepang Jadi harusnya Kalaupun tetap di Teluk Sepang Misalnya Dia harus melakukan Kajian hukuman hidup strategis yang menjadi kewajiban pembicaraan Itu harus dilakukan Tapi kenyataan kan cuma anggal Anggal yang cukup Kalau dia ada dampak-dampak penggugat itu Begitupun ketika penentuan para penggugat izin lingkungan PLTU Batu Barat Luk Sepang dilaksanakan Jalaluddin secara lantang menyatakan Sayo salah satu penggugat Tidak ada sidang tanpa kehadirannya Ditemani rokok nipah Jalaluddin tekun mengikuti semua proses persidangan Ketika hakim menyatakan gugatan terhadap izin lingkungan dinyatakan kalah Jalaluddin menyatakan Ini adalah bukti ketika yang berpunyai dan berkuasa bersatu Mereka tidak peduli akan keselamatan warga Utamanya warga Teluk Sepang Kami adalah korban yang akan pertama kali mengunjungi dampaknya Terima kasih 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 dengan warga ejak mendapatkan informasi dari Supran yang hampir kehilangan salah seorang anggota keluarganya saat bencana banjir ini lumpur dari bawaan dari banjir dari 2019 akhir itu sampai lebah perkali banjir ini ini masih dikelola terus dan ini usaha-usaha ini tujuannya untuk menunjang perekonomian tapi setelah terkena banjir ini bukan menjadi pendapatan malah merugi lebih lebih besar dan korban tenaga korban moral baikpun matril kenyataannya ini yang lakam melihat sekarang ini nah terus kemudian di dalam rumah itu banyak sekali perabot-perabot yang rusak pakaian pakaian yang rusak dan bahkan pada waktu itu cucu saya itu hampir mati tenggelam di situ di ujung itu aku pada waktu itu keadaan gelap jadi dikinaknya tuh kini adingnya dilepaskannya bawaannya tuh dia nyambut adingnya tuh nah dia njerit nangis aku lagi di belakang di dapur aku ngapa 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 katanya Alia 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 ni tapi dia disebutkannya sebatas Alia tu lah tapi di rumah ni lah nangis-nangis segala neneng-nenengnya bibik-bibiannya ni kan aku sambut apa dia ni hanya itu tak tersirat kena banjir ni 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 lah tenggelam tinggal rambutnya saja aku angkat ketingnya tuh bawah sini ini koyok sikit nah ini malah aja keluar lumpur campur air dua di mulut nah habis di mulut itu keluar muntah nasi ni kan nah diudem itulah dia nangis nah diudem nangis tuh langsung meluk me ini di nak melepas lagi mungkin dah lebih 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 takut lah ketakutan yang diudem itulah selamat menikmati 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 sebelum ada tambang dulu air ini kan sumber kehidupan kami warga disini malah berapa desa di sini bukan yang marwa maungsa telatang pun ikut di sini juga mau mandi yang orang berkebun-kebun di samping kiri kanan sungai ini pun kan untuk masak di kebun pakai air sungai inilah untuk masak air untuk masak nasi di kebun sekarang semua bawa dari rumah air kalau yang di sini masih tetap dipakai untuk mandi untuk nyuci piring nyuci baju terbatas itu ya walaupun kotor di lokasi terpisah Ejak juga menerima cerita Sarpendi warga yang menjadi korban dari aktivitas pertambangan batu bara dulunya Sarpendi bekerja sebagai pengatur arus lalu lintas truk angkutan batu bara dan setiap hari menghirup debu batu bara yang kotor akibatnya Sarpendi yang dulunya pernah bekerja sebagai linmas kini menderita sakit paru-paru hitam dan menjadi pengangguran keterampilan Sarpendi memainkan alat musik biolah untuk kegiatan kesenian adat jarang digunakan lagi karena warga beralih menggunakan jasa musik organ tunggal untuk memeriakan acara kehajatan mereka sungguh malang nasib Sarpendi ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula sudah sakit jadi pengangguran pula sudah rumahnya di hamburin debu sudah bernafas tidak sehat sudah terkena banjir sudah terkena lumpur memperjuangkan ini terkena lagi ancaman hukum itu kan miris kita melihatnya yang seperti itu kan nah suara-suara seperti ini berharap kepada para pemangku kebijakan dalam hal ini dinas-dinas sekait entah itu delha entah itu dinas perhubungan atau malah bahkan kepala daerahnya pendapat warga yang ada atau persepsi warga yang ada di sekitar kita itu sama sekali tidak setuju dengan adanya pertambangan batubara yang mengganggu aktivitas yang mengganggu aktivitas keseharian warga seperti itu tuh jadi warga juga sudah sangat memahami kan salah satu warga berucap seperti ini pernah bilang saya dulu pernah punya kebun terus itu tuh sekeliling sudah di jual semua ke perusahaan terus punya dia lagi dengan sangat terpaksa dia terpaksa jual juga nah seperti itu tuh padahal mereka itu tuh hidupnya itu dari kebun dan mereka itu sebenarnya menentang terhadap oh ekspertasi tambang batubara tapi dengan keadaan terpaksa mereka lepaskan kebunnya eh apa tuh terus tuh eh setelah mereka lepaskan kebunnya mereka juga eh apa bahasanya pengen nyaman lah pengen hidupnya itu tenang kan pengen usaha lain pengen eh hidup eh lebih bahagia lagi hidup lebih sejahtera lagi kayak oh tapi faktanya harapan itu tuh oh buyah Jalaluddin menceritakan warga Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu berasal dari kawasan Pasar Pantai dan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu mereka merupakan peserta program transmigrasi sosial karena tempat tinggalnya terdampak abrasi pantai lingkungan Kelurahan Teluk Sepang yang semula tentram mulai terganggu dengan adanya PLTU Teluk Sepang masyarakat juga menerita sakit kulit dan ispa akibat faba atau limbah kotor abu batubara dari PLTU Teluk Sepang yang dibuang di Taman Wisata Alam dekat pemukiman warga setempat jadi sewaktu adanya PLTU ya warga Teluk Sepang memang pada dasarnya pertama kali itu menentang tapi sehubungan dengan janji-janji muluk dari pihak pengusaha akan ada penempatan tenaga kerja akan dijadikan adanya kesejahteraan disitu maka warga Teluk Sepang terpecah-pecah yang memang masih tetap anti PLTU itu tinggal tinggal hampir 5% atau 0% lah karena orang-orang dengan janji-janji muluk mereka ingin menyetujui itu disini di PLTU terjadilah sedangkan pencerahan tentang PLTU itu kan memang itu berbahaya kami tahu sewaktu mengikuti sidang PTU mengikuti sidang PTU kata saksi ahli debu yang ditimbulkan oleh batu barah yang cuma sekedar liwat itu 10 tahun limitnya orang itu kalau yang memang ketahanan tubuhnya lemah meninggal itu waktu di PTU itu saksi ahli kemudian menghirup udara yang bekas PLTU dibakar ini deritanya 5 tahun meninggal setelah berjalan memang waktu uji coba pertama PLTU nyato uji coba pertama PLTU yang seratus kemarin sudah lebih dari 28 ekor penyung meninggal sepanjang sejarah kami di Teluk Sepang lebih dari 20 tahun tidak pernah terjadi penyung itu meninggal di laut walaupun dibilangkan walaupun setelah pernah kami bawa ke kantor gubernur itu penyung busuk itu tapi tidak juga menjadi perhatian nah jadi begitulah keadaannya nasib orang-orang apalagi yang jelasnya kan nasibkan kami di Teluk Sepang di Teluk Sepang sewaktu ini kemarin kelurahan Teluk Sepang tersohor kelurahan Bedebung kemudian timbul puluh penyakit gatal gatal-gatal gatal-gatal sampai pernah juga juga di diangkat ke permukaan nah digambar jarinya nih nah kudis galo hal itu pasti akibat dari PLTU tapi jelas selama ini tidak ada orang yang kena itu penyuh yang banyak meninggal tuh sampai hari ini tidak ada keterangannya walaupun di uji kemana-mana tuh nah itulah nasibnya keadaan kami itu jadi walau bagaimanapun yang bawah ini walau benar sekalipun tetap akan selalu ditindas setelah Warga RT 14 hari ini tanggal 2 November 2023 Tempatnya kurang lebih pukul 12 siang Kami sudah mendatangi Kepala Puskesmas Induk Padang Serai Kami sudah berbicara dengan Kepala Puskesmas Padang Serai Masalah tentang kesehatan yang warga di RT 14 Telosepang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang telur kami ini, batu barang ini memang terbakar Begitu terbakar di korek-korek sambung sepatur Itulah maka asapnya menjebar ke kami sini Itulah maka aku ini nafas sesak Batuk lah, batuk itu tidak keluar-keluar Lampu kita keluar itu, sulit dan selesai Kalau pagi-pagi itu sekitar jam-jam 9 Terima kasih telah menonton! 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 melepaskan abu, sementara mereka juga melepaskan senyawa kimia seperti nitrogen oksida dan sulfur dioksida, itu semua merupakan biang dari penyakit pernafasan. Nah, pada kelompok rentan yang lain, dalam hal ini anak-anak, mereka terkena penyakit kulit yang mewabah. Ini tidak hanya terjadi sebenarnya di Bengkulu dan di wilayah Sumatera Selatan, tetapi juga terjadi di beberapa wilayah yang lain seperti Sumatera Utara, Jambi, beberapa wilayah yang lain, di mana orang-orang yang tinggal di sekitar area pembangkit atau orang-orang yang tinggal di sekitar area pertambangan, itu mereka mengalami penderitaan atau kesakitan yang disebabkan oleh beraktifitasnya pertambangan dan LDU Utubara. Nah, pada sisi ekonomi, itu juga kita bisa memastikan atau kita bisa melihat bagaimana sebenarnya pengaruh terhadap beroperasinya tambang dan PLTU Utubara itu juga mempengaruhi ekonomi. Misalnya kita bisa melihat tercemarnya Sungai Lematang itu pasti akan berpengaruh terhadap nelayan-nelayan air tawar yang selama ini mengandalkan ekonomi mereka dari keberadaan ikan baung dan beberapa ikan lainnya di wilayah Sungai Lematang. Begitupun dengan yang ada di Tuluk Sepang. Jadi pembuangan limba air bahang yang melebihi sekian, melebihi lebih dari 2 derajat dari suhu normal air laut, itu juga akan memberikan pengaruh. Peningkatan 1,5 derajat ikan akan menjauh, sementara peningkatan 2 derajat itu terumbuk harang akan mati. Nah, hal-hal yang seperti ini yang selama ini tidak menjadi atensi atau tidak menjadi perhatian dari para pihak. Lingkungan alam di sekitar pantai Tuluk Sepang juga semakin tercemar. Akibat jebolnya saluran pembuangan limba air bahang dari PLTU Tuluk Sepang. Meski limba air bahang merusak karang dan biota laut, PLTU Tuluk Sepang hanya menerima sanksi administrasi berupa surat teguran. Selain itu, warga juga mengeluhkan masalah jalan utama yang sampai sekarang masih berkonflik dengan PT Pelindo. Kalau jalannya punya kota, jaman jembatannya punya BPNP. Ini sudah lama sekali, sudah hampir 5 tahun sudah. Ini kita harapan, kita ini nanti kita, yang pertama persoalan asetnya harus Tumtasuluk. Yang kedua, kita juga nanti minta pihak pelabuhan untuk bantu bangun jalan ini. Ya, karena jalan di sana itu kan punya negara sebenarnya. Waktu diberikan kepada pihak pelabuhan, tapi syarat kemudian pelabuhan membangun jalan ini untuk warga. Terima kasih telah menonton! Jalan utama kini rusak parah, berlubang besar, berdebu saat musim kemarau, dan bagaikan kolam ikan saat musim hujan. Warga diarahkan PT Pelindo untuk melalui jalan-jalur evakuasi, di mana kondisinya juga rusak dan jebatannya darurat. Terima kasih telah menonton! Tidak adoh akan tercipta kesejahteraan sebelum meliwati Repulusi Besar. Repulusi Agustus belum selesai kan? Karena baru dianggap selesai kalau adil makmur. Repulusi 98 semakin parah. Tidak pasti harus melalui Repulusi lagi. Ini adalah aduh mutip ini. Sebab setiap tidak aduh keadilan, pasti Repulusi. Dari-dari dalam rumah kita saja tidak aduh kesatuan. Sedangkan kalau tidak aduh kesatuan, yang akan aduh penindasan dan pengisapan oleh orang pihak punya dan kuasa. Penakut pelawan itu kesatuan-persatuan. Tengoklah itu kan. Kalau tidak aduh kesatuan-persatuan, pasti. Jadi kita mulai sejak dari rumah. Kita kini itu tidak diajak berurisasi. Tidak lagi. Apalagi tidak masuk partai politik. Partai politik itu tempat masyarakat berserikat untuk melawan penindasan. Amu dulu kan melawan penyajahan. Apalagi kalau dihubungkan dengan kata-kata Bung Karno. Yang dibukuni di bawah bendera Repulusi. Merdeka itu jembatan. Seberang jembatan itu ada jalan dulu bersimpang. Jadi kita kalau belum keganu, belum kesejahteraan rakyat. Pasti sama ratap, sama tangis. Jalaluddin telah berpulang. Tepatnya tanggal 27 Februari 2024. Setelah mengalami sesak nafas lebih kurang dua minggu. Jalaluddin sekira jam 7 pagi menghembuskan nafas yang terakhir. Terima kasih. 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 Paling banyak tadi keluhannya itu batuk pilek, ada yang susah tugas. Nah, di sini kita tahu kan lingkungan sekitar kita banyak batu bara. Jadi kalau misalnya keluar, keluar rumah itu pakan masker. Untuk menghindari tadi pencetusnya ada debu, debu jalanan, ada asok juga untuk mengurangi itu.